Sejumlah sekolah menengah pertama di Nunukan akhirnya melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas pada Kamis 16 September. Setidaknya sudah ada 3 sekolah yang melaksanakan PTM yaitu di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan. Pelaksanaan PTM terbatas tentunya dilaksanakan sudah dengan adanya sarana dan parasarana sanitasi dan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan, Rustin Ningsih, mengatakan untuk pelaksanaan PTM terbatas di Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan untuk jenjang SMP sudah boleh dilakukan. Hal itu keputusan dari surat edaran yang dikeluarkan Bupati Nunukan tertanggal 7 September. SE tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nunukan di mana pelaksanaan PTM terbatas boleh dilaksanakan namun dengan syarat para guru dan siswa sudah divaksin minimal dosis pertama. Akhirnya persoalan itu dirapatkan dengan komite dan warga sekolah. Awalnya disepakati pelaksanaan PTM akan digelar tertanggal 29 September mendatang sebab beberapa minggu ke depan akan banyak sekali kegiatan di sekolah di antaranya asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Namun Kepala Dinas Pendidikan meminta sekolah segera melaksanakan PTM terbatas dan akhirnya sekolah melaksanakan PTM terbatas yang dimulai pada Kamis pagi tadi. Dari Kepala Dinas Pendidikan kami disekolahkan PTM dengan syarat guru dan siswa sudah divaksin minimal vaksin satu. Kemudian kami rapat dengan komite dan warga sekolah sebenarnya kami sepatat akan membukanya di tanggal 29 September dengan arasan. Minggu ini dari tanggal 13 sampai tanggal 17 banyak sekali kegiatan.